dengan sorot mata tajamnya cakar dan paruh kuatnya elang menjadi predator udara yang mengerikan tetapi elang juga punya kelemahan yang membuat kewalahan ketika menghadapi lawan-lawannya tentu hal itu adalah wajar karena tidak ada kekuatan dan kemenangan abadi dalam pertarungan di video kali ini saya akan menyajikan 15 pertarungan elang paling mematikan elang versus monyet di pedalaman hutan amazon sekawanan monyet sedang memakan buah-buahan dan dedaunan namun bencana datang ketika seekor elang terus mengintai salah satu kawanan monyet yah ini adalah elang harpa yang terkenal sebagai monkey hunter atau pemburu monyet begitu sasaran mangsa terkunci tanpa waktu yang lama elang harpa dengan cepat mencangkram dan membawa terbang monyet tersebut rupanya ia menjadikan monyet hasil buruannya untuk diberikan kepada anak-anaknya elang versus kelinci tatapan tajam elang justru tertuju pada seekor kelinci yang sedang berada di atas rumputan sang elang perlahan mendekati mangsanya kecepatan dan cengkraman elang berhasil menaklukkan kelincahan si kelinci elang versus kepiting elang botak ini tidak pernah mengira jika berburu kepiting akan menjadi mimpi buruknya saat elang botak mematuk kepiting kepiting itu menggunakan kaki-kakinya untuk mencakar kepala elang elang itu pun tak berdaya bahkan matanya terkena cakaran kepiting hingga akhirnya si elang mencelupkan dirinya ke laut dan pergi setelah kepiting lepas dari kepalanya elang versus ular laut sementara itu di pesisir pantai seekor elang laut mengunci targetnya yaitu seekor ular laut menakjubkan tanpa waktu yang lama elang mampu menerkam si ular dengan cengkramannya tanpa kompromi elang versus anjing saat ingin berburu anjing elang ini justru menghadapi hari sialnya karena ia dikroyok oleh dua ekor anjing sekaligus elang versus kuko seekor burung elang ini sudah mengunci mangsanya yang merupakan seekor burung kuko burung kuko terlihat tidak berdaya saat dicengkram oleh sang elang elang versus biawak predator sungai ini harus tunduk lumpuh di cengkraman seekor elang martial biawak mencoba untuk memberontak dari cengkraman sang elang namun semuanya sia-sia tubuhnya terus dicabik-cabik oleh sang elang dan ini membuat tenaga biawak semakin melemah perlu waktu hampir 5 jam bagi sang elang untuk memastikan kemenangannya atas biawak elang versus iguana penglihatan tajam sang elang telah mengunci sekelompok iguana yang tengah berjemur dalam sekejap saja kericuhan terjadi para iguana lari kocar kacir tunggang langgang mendengar kepakan sang elang namun tidak ada yang bisa lepas dari cengkramannya seekor iguana tertangkap dan siap menjadi mangsa empuk bagi sang elang burung kuntul versus elang aksi menakjubkan juga ditunjukkan oleh elang botak ini ketika ia berhasil berburu-burung kuntul yang sedang berenang lihatlah bagaimana kerja kerasnya membawa mangsanya ke tepi sungai elang versus ikan raksasa entah bagaimana cara elang ini melihat ikan dari kejauhan namun tatapan mata tajamnya tak pernah salah membidik mangsa tiba-tiba ia menuju ke sebuah titik di mana ternyata disitu ada seekor ikan yang berukuran sangat besar yang berhasil ia cengkram dan ia membawa kembali menuju singgah sananya elang versus warhok segerombolan warhok dan induknya mencoba berlari namun sial seekor elang berhasil menerkam salah satu dari mereka ya sang induk seolah tak peduli dan meninggalkan satu anaknya yang malang untuk dikorbankan burung elang versus gagak burung gagak adalah musuh besar elang karena seringkali mengganggu kehidupannya saking kejamnya burung gagak bahkan seringkali memangsa anak elang yang tinggal di sarang ditinggal oleh induknya dan tak jarang kawanan burung gagak juga mencoba mengganggu elang yang sedang bersantai di pucuk pohon elang versus macan tutul seekor macan tutul ini berhasil menerkam seekor elang martial yang sedang mendarat dengan kecepatan dan kamuflasenya macan tutul berhasil menangkap elang untuk dijadikan makan siangnya jangankan di daratan di pucuk pohon saja macan tutul masih mampu menangkap seekor elang yang sedang beristirahat di sarangnya sungguh predator darat yang lincah elang versus gurita seekor elang botak ini hampir saja mati saat berburu gurita beruntungnya keberadaannya diketahui oleh tim penyelamat sehingga elang botak ini selamat elang versus ular harisial justru menimpas seekor elang ini saat berburu ular ia justru terkena lilitan ular ini membuatnya tak bisa bergerak dan hampir mati beruntung ada orang yang mau menolongnya dan seekor elang ini bahkan ditemukan sudah hampir mati karena lilitan ular yang ia buruk ya itulah tadi beberapa momen pertarungan elang yang paling mematikan terima kasih sudah menonton video ini dan salam lestari selamat menikmati